Jadi magnetudo maksimumnya di prediksi itu bisa menghasilkan sampai 6,8 Sesar lembang itu kan panjang itu relatif 29 kilo ya Berdasarkan penelitian terakhir ya Jadi salah satu yang mempengaruhi besarnya magnetudo itu panjangnya sesar juga Selain pergeseran sesar lembang ya Para ahli menggunakan pergeseran laju gesernya sekitar 2 mm per tahun Bayangin ya, ada pergeseran itu disitu Nah kalau pergeseran itu terakumulasi menjadi suatu energi dan suatu saat dilepaskan menjadi gempa Ya diprediksi ya menghasilkan 6,8 atau antara 6,5 sampai 7 lah gitu